Intro Kepolisian Resor Banjar bersama-sama dengan Biddo Kespolda Kalsel melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 pada Sabtu 27 November 2021. Vaksinasi ini dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Huda, Komplek Mustika Gria Permai RT20 Perumahan Seribu, Kelurahan Songe Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Boleh pakai HP nomor anaknya boleh, nomor ibunya boleh, bapaknya boleh. Vaksinasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran kepolisian se-Indonesia dari tingkat Mabes hingga Polres dengan target sebanyak 2,3 juta dosis vaksin. Kegiatan vaksinasi ini sangat antusias diikuti warga. Tidak hanya warga Kabupaten Banjar saja yang terlihat mengikuti kegiatan ini, namun juga banyak warga dari daerah lain. Seperti salah satunya, Gusti Muhammad Maulana yang berasal dari Loksado, dan Natasha Juliani yang berasal dari Bandung. Nama saya Gusti Muhammad Maulana, asal saya dari Loksado. Ini mengikuti vaksin yang keberapanya? Vaksin untuk pertama saya. Oh, dosis yang pertama? Dosis yang pertama. Tahunya dari mana? Tahunya tadi dari ketua RTS tempat. Yang diumumkan ke luar saya? Ah, diumumkan ke luar saya. Anggapannya? Tanggapan saya bagus untuk ibaratnya masyarakat yang istilahnya yang belum vaksin. Untuk vaksin sekarang, untuk Indonesia lebih sehat. Natasia Juliani. Asal dari mana? Dari Bandung. Dari Bandung? Iya. Di sini tinggal di mana? Tinggal di Cina Halus. Ini tahu kegiatan vaksin di sini dari siapa? Dari mama. Oh, dari mama yang kedua? Iya. Ini vaksin yang keberapa? Kedua. Vaksin yang kedua? Iya, kedua. Siapa, Pak? Evita. Dari Banjarbaru. Ini vaksin yang keberapa? Yang kedua. Untuk tanggapannya gimana, Pak? Kegiatan cukup baik, cepat selesai gitu. Sangat membantu masyarakat? Iya. Yang belum vaksin, jadi bisa vaksin gitu. Ini rencananya vaksin untuk kegiatan? Oh, sekolah. Sekolah? Sekolah. Sekolah. Sekolah apa? Sekolah SMP. SMP. Assalamualaikum, nama saya Dimas Aryanor. Terima kasih untuk Polres Banjar melaksanakan vaksin gratis secara serentak. Ini sangat bagus untuk mendukung vaksin serentak seluruh Indonesia. Saya Frida dari Martapura. Mengucapkan terima kasih kepada Polres Banjar untuk telah mengadakan vaksinasi gratis. Dan ini saya yang kedua. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Polres Banjar sebeserta jajarannya. Semangat terus Polres Banjar. Terima kasih. Halo, saya Sinta. Saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat para polisi. Polres ya? Ya, Polres. Karena sudah mengadakan vaksin ini, ini sangat berguna bagi kita semua ya, bagi masyarakat yang mau vaksin ya. Kapolres Banjar melalui Kabak Ops Polres Banjar, Kompol Legion Siman Jorang SH, menyampaikan bahwa dari target yang dibebankan kepada Polres Banjar sebanyak 1.500 dosis dapat tercapai maksimal. Menurutnya, kegiatan vaksinasi serentak ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan kelompok masyarakat atau herd immunity dalam menangkal virus corona. Hari ini kita melaksanakan vaksinasi serentak se-Indonesia. Untuk targetnya berapa? Awalnya kita target beserta polsek jajaran 1.500. 1.500. Berapa ya? Alhamdulillah, kita dapat 1.300. 1.600. 1.600. 1.685. Ada dosis. Beserta polsek jajaran. Tujuannya yang nyata, yang pertama, meningkatkan herd immunity atau kekebalan kelompok di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan capaian vaksinasi di Kabupaten Banjar khususnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.